Halo semuanya, selamat datang kembali di show. Terima kasih banyak untuk menonton di Ray Jensen Radio Podcast. Nah hari ini kita mau ngobrol sama teman baik gue, Chef Joe Selintan. Gue berasa podcast kita nih, Ray Jensen Radio, kok akhir-akhir ini serius banget nih topiknya. Ada yang ngomongin the dark side of the kitchen life. Terus abis itu kita ngundang beberapa chef legendaris, terus kita belajar motong daging, motong ikan, dan juga belajar bikin sushi kemarin. Jadi keberatan, padahal gue mau podcast ini fun juga nih. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai sama teman baik gue. Jadi Chef Joe Selintan itu adalah chef owner dari Real Breaking Bread. Dia punya cerita pengalaman yang kayak nih pandemi udah berakhir, penjualan gue karena online turun sampai 70% nih. Gue bingung nextnya kayak gimana, karena untungnya udah mulai menipis. Nah terus abis itu kita ngomongin konsultan juga, terus apa lagi ya? Ngobrol-ngobrol santai tentang rendang babi yang lagi rame kemarin. Terus abis itu beberapa platform online yang harga fee-nya tuh mahal banget, merugikan banyak mulai dari driver, customer, sampai tenan-tenan restoran atau rumah makan yang dikerjasama sama mereka. Oke, nonton sampe abis. Seru banget dan super fun. Banyak ketau ke TV sambil minum wine. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita selain di Youtube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram kita ada di Ray Jensen Radio. Bisa cek ke sana untuk further updates. Oke, please welcome Jocelyn Tan. Enjoy the show. Halo, Chef. Halo. Thank you, udah dateng short notice. Cheers dulu. Cheers. Oke, jadi ceritanya gue tuh mau podcast sama private dining baru namanya Kauli, ada chefnya dari Perancis. Ternyata tapi kita kurang apa, keskip. Lupa bilang kayak podcastnya sambil masak. Oke. Terus kemarin kayak almost midnight, kayak dirapun gue, lu harus, gue harus masak, gue gak beli bahan men, gue gak ada bahan nih. Shit, yaudah cancel dulu. Terus gue, untung lu angkat. Terima kasih. Gue kan admin, jadi gue selalu pegang HP. Substitution, thank you banget. Oke, kita udah ditemenin sama Chef Joe Selintan dari Real Breaking Bread. Welcome back. Yep. Ini udah, dapet kan lu kemarin bilang, apa, kade sering banget, gue lebih jarang. Gak anjing, gue gak pernah ngomong gitu, tapi gue bilang sama lu, penonton tuh bosen banget denger bacotan gue, anjir. Justru kangen, dan beberapa podcast kita tuh bahas yang serius banget kayak pengalaman hidup lah, apa. Iya, ke daleman, ke daleman. The dark side of kitchen, jadi sekarang kita mau gibah guys. Oke, Chef Jocelyn, bagaimana situasi bisnis setelah pandemi kelar, tapi bisnisnya online? Jujur, gue gak seneng COVID hilang nih. Maaf-maaf. Maksudnya, ya gue seneng COVIDnya udah hilang, tapi at the same time, apalagi untuk bisnis gue yang sebenarnya dimulai lagi pas COVID. Dan beberapa temen gue yang juga online based, walaupun mereka juga udah start before COVID. Cuman waktu COVID itu tuh penjualan tinggi banget. Sampai kita semua tuh punya kayak pemikiran kayak, anjir, ngapain gue punya outlet, kalau gue online aja hidup kayak gini. Cuman gak bisa dipungkiri semenjak Januari, walaupun Omicron lagi tinggi ya waktu itu. Cuman orang udah bodo amat ya, daripada keluar-keluar. Karena memang, lu udah vaksin dua kali, terus udah gak parah-parah banget. Jadi orang tuh udah gak nyetok makanan di rumah. Dimana sebelumnya mereka nyetok di rumah, gak bisa ketemu temen, ngirimin temennya makanan. Sekarang mereka prefer untuk ketemu di luar. Ya bagus untuk yang punya outlet. Selamat ya. Yes, terima kasih. Cuman maksudnya gue gak bisa nyalain keadaan atau gimana. Jadi kayak kita yang punya online bisnis tuh harus bisa ngikutin perkembangan, harus adaptasi lah. Terus penurunannya emang berapa? Oh jauh, jeblok. Gue mah jujur aja. Kayak 70 persen. What? Yes. 70 persen? Iya. Gila. Iya gue mah buka-buka. Misalnya dulu ya, satu hari jualan, omset misalnya 6 juta. Sekarang tuh kayak 1 juta. Shit. Ya tuh 70 persen gak tau, gue gak bisa ngitung. Iya, iya, iya. Tapi jauh lah, jauh loh. Oh jauh banget. Gitu dengan catatan karyawan lu, ya karyawan gue dikit sih untungnya. Cuman lu bisa bayangin gak sih yang mereka punya karyawan 20 atau 15 di dapurnya. Itu operasional costnya, labor costnya berapa, harus keluar gaji berapa tiap bulan. Nah terus lu bagaimana? Hidup. Iya. Gue makan hari-hari gimana? Nah itu kan justru karena memang dari awal, gue tuh punya keraguan dengan online bisnis atau maksudnya bukan online bisnis sih. Gue punya keraguan dengan gue ngejalanin bisnis sendiri. Karena gue tau indahnya dapet duit dari jaya consulting. Consulting, betul. Iya, kerja sampingan itu. Dan itu tetep gue jalanin sampai hari ini. Dan maksudnya di podcast-podcast sebelumnya gue juga udah bilang kayak, gue tau sih untuk beberapa orang nih gak sehat tapi gue gak pernah ambil gaji. Maksudnya gak berapa? Ambil gaji dari breaking bread. Oh iya, sama gue juga. Iya, coba maksudnya ada beberapa orang mikir kayak itu angka lu gak real, bodo amat anjir yang penting bisnis gue jalan. Betul, betul, betul. Jadi sampai hari ini untungnya bukan minus, tapi kayak jatuhnya gue gak make profit tapi gak minus. Iya, iya. Gitu ya. Ya tapi kan bukan berarti. Iya gak bisa lu lanjutin terus-terusan dong. Iya maksudnya walaupun gue tetep masih bisa hidup karena gue punya side hustle gitu. Tapi bukan berarti gue cuekin breaking bread karena gimana pun juga ini tetep harus bertahan. Maksudnya gue mau tutup gitu aja. Iya, tapi ya maksud gue selanjutnya strategi. Gue nyari orang yang punya duit. Cepet. Enggak, bukan cuma mau punya duit. Maksudnya punya outlet. Bukan punya outlet. Eh, gue mau punya outlet. Gue mau punya kafe karena lagi-lagi breaking bread itu bukan bakery. Karena gue bukan baker. Gue bener-bener jujur aja ya. Gue mau punya kafe. Bukan cuma orang yang punya duit atau mau invest atau punya tempat gitu. Gue pengen orang yang bisa ngejalanin bareng sama gue deh operasionalnya. Yang lo butuhin operasional apa? Siapa tau ada yang dengerin. Nah, misalnya lo paham lah gimana caranya. Kopi-kopi. Lo bisa bikin kopi. Lo orang kopi, oke mari bareng. Atau lo tuh bisa, lo finance lo tuh jago banget. Ayo, karena gue berantakan gitu ya. Atau kayak lo memang mau pegang dapur dan gue belajar ngerjain yang lain. Gue don't mind untuk gue kayak pindah haluan. Karena selama ini hidup gue pindah haluan terus. Nggak masalah. Target-target lokasi mungkin? Pasti harus selatan ya. Selatannya nggak mesti. Nggak harus loh. Amin kalau kafe. Ya, kafe nggak. Jangan puri-puri lagi jelek banget main bar gue. Tapi udah pasti gue nggak mau peg. Lagi itu. Peg justru bagus bro. Tapi gue sangat menghindari punya tempat di peg. Kenapa sih? Eh, lagi bagus banget loh coy. Gue datang ke sana gue udah nggak senang. Macet banget anjir. Yang penting kan. Terus Jakarta, lo tinggal di Gading bukan? Iya. Nggak macet tuh lancar? Aman. Nggak macet? Nggak. Gue nggak sumpah-sumpah kagak dibanding pegang ya. On weekends macet. Tapi kan kalau lo kerja, lo nggak mungkin ke sana macet. Gimana sih? Lo kerja kan ke sana, lo masuk pagi, pulang malam. Gimana sih? Iya, gue tuh kagak suka tinggal di pick. Gue kan dulu tinggal di pick masalahnya. Iya, bukan tinggal. Toko lo. Iya, exactly. Kalau gue punya toko di situ, berarti gimana? So, gue tinggal di sono. Kayak lo udah menghabiskan waktu lebih lama di sono dibanding di rumah atau di tempat lain. Hidup lo udah 80% di tempat kerja dong. Kalau lo punya outlet, bener nggak? Yes. More. Iya. Gue nggak. Intinya kayak, pertama gue harus happy dulu. Gue berangkat kerja tuh kemana. Kalau udah nggak happy, gue ngejarinnya pasti anggot-angotan. Dan gue kurang seneng ke pick. Oke. Iya, bukan lo lah tempatnya ya. Iya. Gue nggak cocok aja sama panasnya. Terus kayak, cara nyetirnya orang-orang di sono. Pakirannya susah banget. Tolnya juga mahal. Iya. Dan macet. Mau keluarannya sekarang udah banyak, tetap macet. Dari dulu zamannya keluaran cuma satu lewat muara karang. Tolnya belum jadi, sampai sekarang tolnya udah banyak juga. Iya kan orangnya nambah. Orangnya nambah, kegalannya nggak tambah gede. Kayak outlet yang di run-nya bener gitu, di pick sih. Kalau rame-ramenya gila loh. Banget. Nih contoh. Nah, nih sekalian masuk nih. Shout out to Chef Donchino nih, ngasih kita wine kemarin kan. Terus, abis itu nggak lama setelah itu, gue ke Holy Wing pas hari Senin. Di pick. Yes. Full. Oh, pasti. Full gile. Senin kayak, ini emangnya besok libur? Nggak. Emang begini setiap hari Senin? Damn. Gaya belinya tuh pick tinggi banget coy. Iya, maksud gue itu a goat. A goat itu loh, maksud gue a goat. Maksudnya jangan, kalau gue tuh nggak pernah, pokoknya gue nggak mau di sini gitu. Iya sih, gue nggak bisa kayak gitu. Karena dulu gue juga bacot. Kayak gue nggak mau punya outlet, gue mau gini aja enak, santai gitu kan. Cuman maksudnya, sampai hari ini, gue belum kepikiran untuk buka di pick. Oke. Gitu aja, dan gue merasa kayaknya, makanan gue juga belum, gue nggak bisa bedain sih. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu, karena pembeli gue juga banyak yang tinggal di pick. Gimana ya bahasanya ya? Ya, pokoknya intinya Chef Jocelyn nggak mau di pick. Jadi calon investor yang di selatan saja. Ya, yang punya rumah-rumah tua gitu kan, yang nggak kejual, udah berlalu bingung. Emang ya cafe lo mau kayak gimana sih? Kayak homie aja, yang roll. Contoh, contoh. Yang tempat yang udah buka, yang lo pengen. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi tuh, pasti ada display-nya, tapi nggak banyak. Tapi maksudnya lo liat dagangan gue juga, yang sama sama orang lain, jatuhnya sinamon sama coklat doang. Iya kan banyak yang unik-unik. Random, maksudnya kayak gue mau makan apa, atau gue kepikiran bikin apa, gue bikin. Jadi kalau dibilang mau mirip sama siapa. Lo udah ke itu belum, Lidbeck House. Udah dong, masuk sama yang ke teman-teman. Iya, kayak begitu. Yang di, ini, Glodok guys. Kalau itu kan full pastry ya. Iya, tapi maksudnya produk lo. Produkannya. Produk lo di display, kan dia begitu masuk display, ada mesin coffee. Dia 100% display. Kalau gue, mau ada makanan panasnya. Ini lo lebih kayak ala kart makanan, yang semuanya udah order. Oke, oke. Karena gue, lagi-lagi itu, gue belum siap untuk ngebuang barang. Kita ngomongin jeleknya, gitu. Oke, cafe lah. Cafe, kayak apa ya? Kombe. Ombe. Ombe coffee. Nice, very nice. Emang makanannya enak. Tapi belum segede itu kali ya. Terus mereka juga gak ada yang di display malah ya. Gak ada. Roti tawarnya doang. Itu pun sebenarnya menu ala kart. Mungkin lebih kayak gitu. Oke, oke. Tapi kayak lebih kayak, lo kalau tau yang di Sydney, LODE, gue gak tau pronouncenya gimana tau. LODE, jadinya lo punya itu Lumi Dining sebenarnya. Siapnya Lumi Dining buka pastry shop, dan isiannya suka-suka. Gitu kayak misalnya, gue gak hafal sih. Tapi maksudnya menurut gue lumayan unik lah. Mereka gak jual alun kerosong lagi, atau yang gitu-gitu lagi. Kayak intinya, investor-investor tuh kan udah tau tuh konsepnya. Tinggal, chef Jocelyn, saya denger di podcast Radiansen Radio, saya ahli finance. Yuk! Iya, lu keluarin dong kayak kotak-kotak iklan gitu disini. Apa, koin untuk Jocelyn? Iya, peduli kasih. Gila, lucu ya. Tapi pasti bukan lo doang dong yang berasa kayak waktu pandemi udah kelar, bisnis jadi turun jauh ya. Bukan lo doang lah, teman-teman kita aja banyak gitu kan. Udah pasti bukan kita, tapi yang kayak gue bilang bagus tuh kayak lead back house. Even sebelum itu turun, dia langsung buka outlet. Iya. Langsung buka offline store. Smart. Iya kan, dia cepet banget, dan itu lagi kalau gak salah sebelum, atau pas lebaran. Orang kan lebaran kayak biasanya fokus gitu, ngerjain hampers lebaran gitu ya. Tapi enggak, saat itu juga mereka buka toko, sibuk buka toko. Nice, man. Iya, hebat sih mereka. Udah ngebaca duluan, ya gue jatuhnya udah ngebaca, tapi gue gak ada. Ya, either gue belum mau ambil step itu, atau memang gue belum nemu, gue belum nemu gitu. Kayak jangan takut buka bisnis, kayak apa, ya resto gue tutup gitu. Tapi ya, ada lagi gitu, kalau gagal ya ada lagi kan. Gue kagak punya safety net. Gue gak punya yang menyelamatin gue di belakang. Paham gak sih kayak, ini kan misalnya gue keluar duit. Andai kan pakai duit investor, tapi kan gue tetap harus keluar uang dong. Iya kan. Terus kalau misalnya, it didn't happen, kalau misalnya atau saya kayak itu cuma bertahan 1-2 tahun. Terus udah, gue gak ada lagi. Gue udah ngapain duit. Enggak dong. Ya punya sih, gue masih kerja. Enggak dong. Ya cuman kayak, ya itulah gue cupulah nyet. Ya makanya, gue lagi mau kasih semangat nih. Lu tuh kayak apa? Datang pertama, gendut, terus kurus. Terus kurusan lagi. Gila ya, ini udah kayak apa ya, time space gitu. Lu bisa ngeliat gue gede-kecil, gede-kecil. Yes, exactly. Chef Joslin lagi seneng nge-gym guys. Makannya shirataki juga. Oh gitu. Emang lu jualan shirataki? Enggak, enggak. Makannya shirataki kan? Enggak juga sih. Misalnya, karena gue makannya banyak, gue tuh gak bisa makan dikit-dikit. Sebenernya lu gak disarankan untuk makan shirataki. Sebenernya lu disarankan untuk makan tarbo beneran. Karena itu beneran ngasih lah energi. Cuman karena gue bukan tipe orang yang bisa makan dikit, gue tuh volume eater. Jadi ya, pinter-pinternya gue ngatur budget kalori gue. Kapan lu switching sampai kayak hire trainer gitu-gitu? Sebenernya gue tuh udah kayak into this lifestyle dari 2 tahun lalu. Ah? Ya, gue dari 2 tahun lalu yang gue krempeng banget. Waktu itu kayak, inget gak sih? Iya, iya. Gue masih kerja lah waktu itu. Tau, tau, tau. Tapi kan masih... Gue pikir itu stress kerja aja. Iya, plus itu juga stress kerja juga. Cuman maksudnya, kan proses belajar ya ini kayak new knowledge lah buat gue. Gue udah belajar nutrisi, gue udah belajar kayak maksudnya lu tuh harus strength training, bla bla bla. Tapi gue waktu itu masih mikir kalau hit, larga kayak F45 gitu-gitu termasuk dalam strength training. Ternyata kagak. Itu tuh hitungannya kardio. Dimana kalau lu kardio, Kurus? Kurus memang. Tapi lu tepos. Maaf nih ya, yang masih disono. Sorry. Ya maksudnya, lu tuh gak gain muscle. Oke. Lu maunya gain muscle. Lu maunya gain muscle supaya gue gak gampang gendut. Karena semakin gede muscle lu, semakin gede mesin lu. Pemburukan lu semakin besar. Dan memang turunnya pelan banget. Karena kan lu melemah lu hilang tapi otot lu nambah. Lu liat timbangan, lu gak kurus-kurus sih gitu. Oke oke. Jadi setelah beberapa tahun gue kayak follow orang sana sini, terus gue kayak baru tau, oh gue tuh harus gini. Lu berapa kali? Hah? Olahraga gitu, nge-gym? Minggu lima kali kalau lagi sempet. Tapi kalau gak sempet ya sebisanya gue aja. Gitu, gak ada paksaan. Intinya, apa ya mentalitas yang lu harus lu ubah tuh adalah all or nothing at all. Gak boleh. Kadang kan orang gitu kayak, gue nih mau diet tapi abis itu lu makan kue. Abis makan kue lu kayak, ah fuck it gue mau makan kue seharian. Itu yang sebenarnya salah. Padahal kayak lu makan kue yaudah abis itu lu makan normal. Kalau misalnya lu gak bisa olahraga minggu ini bukan berarti lu skip olahraga semingguan. Iya, iya. Enggak gue soalnya ngomong sama lu kayak, gue feel inspired nih. Lihat lu your workout videos kayak gitu. Kita push up baru. Gue kayak, anjing kau ngaca gitu kan. Ah, man better start doing something. Iya, maksudnya sebenarnya untuk long termnya itu adalah, anjir gitu jadi, ini fitness podcast. Yoi. Enggak, tapi menurut gue ya, kalau buat kita nih yang masak, untuk ngejalanin lifestyle ini, itu gampang banget. Karena lu ngerti bahan makanan. Walaupun lu belum tau pecahan carbs apa, protein itu apa, tapi once lu tau kayak, rumus pastinya, kayak carbs itu 4 kalori. Protein 4 kalori. Apa? Satu gram fat itu 9 kalori. Satu gram carbs sama protein itu 4 kalori. Jadi lu bayangin gak, lu kalau boros makan fat, itu udah 2 kalinya. Anjing, terus, kalau gue tiap hari makan bakmi bagaimana? Kalau lu makan bakmi, minyaknya tuh udah 2 tablespoon. Ya dong, atau enggak, nganikmat kan? Iya, betul. Ya, gak apa-apa. Yang penting lu kan paham, lu tau di dalam bakmi itu ada apa aja. Dan lu kan, pernah kerja restoran, lu tuh tau, porsian makanan tuh, ayam tuh berapa gram sih yang dikasih ke orang. Standard lah, misalnya 80 gram kalau topping bakmi. Kalau lu misalnya makan, kayak chicken wing, dapetnya misalnya 6 potong, lu tinggal hitung chicken wing 6 potong. Keluar. Jadi lu kalau recounting? Iya. Oh, shit. Tapi dengan kayak gitu, gue merasa sangat bebas makan, karena gue tau apa yang gue makan. Terus, udah turun berapa lagi? Lu cuma turun 5 kilo doang. Oke. Iya, gak banyak. Mungkin karena fit kali ya. Iya, serang banget ya gue. Oke, oke. Jangan-jangan sampai jadi ini fitness podcast. Iya. Oke. Konsultan, gimana masih lancar? Masih lah, ada aja. Kalau lu gak bikin, you never thought, kan ada teman-teman kita, ada yang paling sering proyek konsultan tuh, salah satunya lu lah. Iya. Lalu ada aja klien gitu. Iya. Lu gak pernah kepikiran untuk bikin satu legitimate, kayak rent, buat konsultan. Kayak perusahaan gitu ya. Iya. Nah itu gue orangnya. Gue tuh tipe yang kayak, gue gak bisa ngejual diri, tau gak sih? Gue gak jago jual diri. Iya. Orang kan kayak, ini portfolio gue, gue gak punya portfolio. Kayak kasih nama, company-nya misalnya, Jocelyn Consultant Company gitu, atau apa gitu. You know, itu kan help kan? Memang, apa ya bahasanya tuh gini loh, kayak sebelum gue melakukan itu, ya gue ada kerjaan. Gue selalu, anjing sombong, gue selalu ada kerjaan. Iya tau. Tapi mungkin kalau misalnya gue, jadi banjir. Ada satu perusahaan yang lebih legit gitu kan ya, tertulis, terus kayak terdaftar, kliennya lebih banyak. Masalahnya gue gak bisa megang klien lebih banyak, karena gue sekarang jujur jalan sendiri. Gue actually baru punya partner. Di konsultan? Yes. Jadi gue memang, enggak, dia gak chef. Justru gue megang dapur, dia megang floor, dan dia bisa bentuk tim. Wow, siapa? Boleh disebut gak? Setiap ngomongin podcast, ada yang ngomongin partner-partner kan? Iya, nambah. Alhamdulillah gue nambah temen gitu. Jadi maksudnya, dengan gue punya partner baru gue, tadinya gue cuma bisa, let's say dalam 2 bulan, jalan 1 doang, gue bisa jalan 2 atau 3, karena gue ada dia yang bantuin. Terus, kan kemarin COVID kan banyak-banyak yang, orang-orang yang mendadak tajir ya. Tapi COVID itu yang jalan masker lah, jalan, ya gitu lah pokoknya. Betul. Terus sekarang COVID udah kelar, mungkin mereka juga pemasukannya udah stop, terus mereka harus muterin duitnya dong, gak bisa kayak cash gitu aja, ya, ya, mereka rata-rata pada mau punya F&B bisnis. Tanpa tau, gimana cara ngejalanin F&B itu. Dan kalau gue cuma ngenawarin dari sisi dapur doang, itu kan gak the whole package. Sedangkan gue gak bisa sok-sok bilang, gue juga ngerti floor, maksudnya kayak, kalau ngerti garis besar, maksudnya umum, paham lah. Tapi, untuk ngebentuk tim, hiringnya, terus gue harus nyari manajer yang seperti apa, back office seperti apa, gue gak paham, jujur aja gitu, karena gue orang produk. Nah, ini dengan adanya partner gue ini, dia yang bisa, kekosongan gue. Ah, gitu. Dan jujur, dia gaul banget, dan dia lebih pinter ngomong daripada gue kan gitu, gue gak jauh jualan. Tapi, tapi tersembunyi namanya juga masih. Ya, gak tersembunyi sih, namanya Michelle. Michelle. Iya, gue tuh kenal dia dulu, waktu gue masih kerja di tempat lama, dia tuh, aslinya tuh supplier, dia tuh kerja buat distributor alkohol. Terus, gue resen dari GIOI, anjing gue sebut keren yaudah, gue resen dari GIOI, gue sama dia masih kontekan, intinya. Terus, dia banyak ngasih gue proyek lah. Nice, nice, congratulations. Hai Michelle, nanti podcast bareng soon. Boleh tuh wine sama dia. Nah, terus, kemarin, kayak dua bulan yang lalu tuh, ada orang kontek kita bilang, kayak gue punya tanah, bikin apa aja terserah. Damn, dia yang modalin. Di mana? Di Alsut, nah itu. Serem kan, sebenernya jujur kayak, gue kan gak kenal daerahnya. Terus, kalau lu ngomongin Jakarta sama Tanggrang, lu pasti langsung kayak, ah Tanggrang, daya beli kurang. Enggak, ternyata sih banyak banget, OKB, family. Enggak lah, sekarang lah. Yang pengen spend duit, gitu kan. Cuman kan, gue kan gak gaul coy, gue gak tau, disitu ada apa aja, gue gak tau. Nah, disini gue tau, gue gak bisa sendiri, disitu gue kontek misial, ayo bareng. Bikin apa? Gak tau, mau bikin restoran. Enggak, gak tau sih, tapi sekarang kayak, masih proses kayak, kita mau pakemin, kita mau bikin kayak, Pan Asian restoran, kayak family restoran, gitu. Iya, family restoran is good disana. Iya, kayak lu gak bergantung dari, anak-anak muda maaf, yang hidupnya nungguin gajian, gitu. Tapi kalau family restoran kan, kayak lebih stabil ya, gitu. nyari gengsi lah, pokoknya kita nyari uang lah disitu. Nice, nice, kasih nama, konsultan company lu, gue kasih tau. Ray Jensen, temen kita, konsulting company. Temen kita, Wiro Respati, shout out, kasih nama company nya, it's so smart. Apa, Jakarta Restoran Konsultan. Jadi kalau lu, kesana dia doang. Kalau Google, langsung keluar, banjir klien. Iya banget. Yang kemarin gue sempet kelempar-lempar dikit sih, dari mereka lumayan. Oke, next kita ngomongin apa, Saif? Sudah, rendang babi deh. Rendang babi? Oh my God, ayo, ayo, gimana? Jadi gue kayak kesel gitu, maksudnya, gue gak, jujur gue gak dalemin ya, berita asli itu seperti apa. Mungkin lu yang bisa kasih tau gue dulu, jadi. Gue juga tidak mendalemi sebegitunya, sebenarnya. Tapi yang gue tau, itu nama restorannya. Iya kan ya, nama restorannya bukan? Nama restorannya itu, nasi padang babi gitu kan? Gak tau juga. Oke, lu coba Google, coba Google sekarang. Coba research sekarang. Ya, maksudnya basically, gue gatel tuh karena, maaf-maaf nih, orangnya gak nipu lu kan? Orangnya gak bilang ini sapi loh, gitu. Terus kedua, apa masa lalu gitu, dia jualan babi? Maksudnya banyak banget, sorry, restoran Cina yang jualan babi. Iya. Gitu, hanya apakah karena orang Padang itu majority orang Islam, terus mereka dilarang, untuk jualan babi. Padahal di Padang juga banyak pendatang loh. Iya. Ya kan, bisa aja orang Batak yang pindah ke Padang, atau kayak orang Cina yang tinggal di Padang. Dan karena gue dari kecil, makan rendang, jarang, bilang jarang, jarang banget, kalau gue makan di luar, gue makan rendang sapi. Di rumah gue, keluarga gue tuh kayak Buddha Kwan Im, yang dilarang makan sapi gitu. Oke, emang your religion? Keluarga gue lah, keluarga agama lah. keluarga. Cuman kayak, makan masakan yang biasanya menggunakan sapi, seperti contoh, kayak soto, atau apa, jadi ganti sama babi. Jadi kayak dari kecil, gue makan rendang-rendang babi gitu. Ya iyalah, ya iyalah. Kayak gue makan sop juga kecil, sop babi. Iya, what's new? Kenapa heboh? Kayak lu basi, dan lu punya banyak banget isu di Jakarta, yang bisa lu kelarin, istilah lu ngurusin mulut orang makan apa. Kayak zaman sekarang, itu kan kayak apa ya, ya karena cepat bisa sosmed aja sih, menurut gue, jadi orang pada nimbrung, jadi beritanya gede, kalau beritanya udah gede, ya pasti. Coy, masalah polusi, beritanya gede banget loh. Iya, tapi polusi itu kayak apa, lagu lama gitu kan, siapa yang gak tau, Jakarta polusian. Iya. Gitu, kemarin gue ke Jogja aja, terus balik bini gue bilang, kok kulit lu bersihin sih? Gue bilang, ya mungkin polusinya kali. Bener, ya. Terus abis itu kayak, ya gue sekarang, kalau gak kesihnya bura-bura kan, bura-bura full outdoor gitu, gue selalu nongsung depan gitu kan, jadi ya begitu. Lu pulang-pulang sakit kepala, migren, alergi, Enggak juga sih. Enggak sepenyaketan gue ya. Gue tuh separah itu, maksudnya gue, kayak kadang tuh bingung kayak, gue udah covid dua kali, maksudnya gue covid lagi tiga kali. Iya. Gitu kan, tapi enggak, ternyata kayak cuman alergi, gara-gara udah ada kotor, ntar gue minum, apa kayak setinal gitu, obat alergi, udah sembuh. Cuma masih tiap hari-harinya gue makan, minum abad. Iya, emang Jakarta, apa ya, quality of life di Jakarta sih, kayak gini deh, gue punya kakek, kakek gue tuh udah sakit-sakitan banget di Jakarta. Iya. Udah, kayak kadang udah pikun, kadang udah gak mau diajak pergi, juga susah kan covid gitu kan, lagi pandemi. Udah stress banget deh, udah stress banget, cuma ngeluh doang kerjaannya, you know, orang tuh kayak udah ngeluh, aduh kayak, udah sakit-sakitan gini, makan susah. Nah terus, keluarga, keluarga gue kan ada keluarga yang tinggal di Perth. Iya. Jadi, minggu lalu, rangat ke Perth, buat tinggal situ, stay situ. Gak ada sakit bro. Gak ada sakit, tiap hari kerjanya sekarang ke kasino. Wow, nice. Sampai malam, gambling. Terus, yaudah, gak sakit, gak apa, gak aman. Ya, living life aja lah pokoknya. Iya, maksudnya quality of life, quality of air, gitu-gitu, kayak ngefek banget, yang lu makan. Yang basic needs lu loh, untuk nafas. Iya. Ya kan, maksudnya lu bukan ya kayak, oh gue bisa milih lu untuk gak nafas ini, gak bisa. Cuma yang gue liat ya, ekonomi membaik, polusi memburuk. Iya. Ekonomi memburuk. Kok inget gak, inget gak waktu pandemi? Yang stop, yang sampai gunung keliatan, oh ternyata itu. Tiap hari orang tuh instastory, wah langitnya bagus banget, tapi kantongnya kering, yang kayak gitu. Ya gitu sih, maksudnya lu gak bisa, apa kayak, lu gak bisa dapetin semua yang lu mau, cuman maksudnya, ini, bisa banget kok dibenerin kok, mulai dari pabrik-pabrik batu bara, lu tau gak sih, di Cakung tuh ada pabrik batu bara, makanya, maksudnya yang kayak, anjir, lu gak bisa, lu harus regulat lah, mungkin pada zamannya, Cakung memang daerah industri, dan kayak gak ada yang ke Jakarta Timur mungkin, jadi anggapannya udah Bekasi, mungkin gitu ya, tapi kan enggak, ini manusia kan semakin melebar, tinggalin tempatnya tuh pemukiman. Gue, tapi sometimes kalau untuk komen kayak gitu ya, gue kayak, I feel I'm not smart enough gitu loh, kayak, oke, yaudah, tutup pabriknya, terus, perusahaan-perusahaan, dan pekerja yang bergantung sama pabrik itu, kayak, gimana gitu, lu mau tanggung jawab. Ya memang maksudnya kayak jatohnya, gue juga kagak pinter-pinter banget, tapi kayak, menurut gue, lu kalau mau, ada jalan kok, apalagi dengan, power yang lu punya ya, sebagai, yang ada di pemerintahan, dan lu punya banyak tenaga profesional di bawah lu loh, yang kerja, lu gak usah mikir sendiri. Pemerintah itu, Pemprov DKI, justru akan nge-review seluruh rumah makan pandang, memastikan supaya, ini harusnya hire kita ya, harusnya hire kita sebagai orang yang kerja di FNB, oh ini rendang babi sini enak, yang situ kurang, kita kasih rating harusnya, gak apa ya Pemprov, yang ngerti rasa kan kita. Ngomongin soal rendang babi itu, kasihan ya ownernya, gue pengen konteks sebenernya, tapi gue gak mau podcast gue tuh jadi kayak, oh ini lagi rendang babi, eh podcast tuh podcast buat klarifikasi gitu loh, kayak, gue males. Ya lu gak mau jadi sesuatu yang trendy gitu ya, yang kayak masih lewat, masih lewat. Trendy mau, tapi kayak kalau lu, apa, ketergantungan sama itu, lama-lama lu akan bawa, isu yang gak ada apa-apa sebenernya, tapi lu gede-gedein sendiri, ngerti gak? Ya karena jujur buat kita tuh kayak, lu bego banget coy, ngerti kayak gini, tapi lu jadi meng-confirm hal-hal itu. Tapi kayak, soal itu, kebetulan di Jogja kemarin, lu nonton podcast gue yang tentang rendang gak sih? Uni Reno. Tau, yang ada rendang pete, rendang pete, rendang apa sih? Pokoknya kayak segala macem direndangin gitu. Betul, dia dibilang ada rendang traveler, dia tuh pindah ke Jogja, terus gue ketemu, ketemu dia, di restoran kakaknya, jualan iga sapi gitu. Terus, ditanya itu, kita tanya itulah sama chef-chef, kayak gimana Uni menurutnya tentang rendang? Dia bilang, apalagi di orang Padang ya? Dia bilang kayak gak ada masalah lah orang, ya, yang namanya jualan, mau gimana? Variatif. Gitu. Terus kalau, coba dibalik, misalnya, makanan yang seharusnya babi, lu jadikan sapi atau ayam gitu. Kayak, banyak anjir, cashew chicken. Iya, iya maksudnya, ya gitu lah. Maksudnya kayak, why bother? It's not important at all. Iya, iya, iya. Oh my God, dan, bener-bener kayak, gue kasihan sama yang usahanya, gila itu restoran baru buka juga kan? Gitu loh. Jujur gue gak dalemin. Lu tau, lu tau lah, maksudnya kayak, restoran baru-baru tuh gimana ribetnya, duitnya juga belum balik. Bener-bener, modalnya lo orang, pake keringet dan air mata lo ngumpulinnya, terus tiba-tiba lo nyalahin mereka, hanya karena mereka jual sesuatu yang gak sejalan sama lo. Lo tinggal gak usah beli kok. Segampangnya. Kalau gak mau gak usah beli gitu. Gue selalu ingetin kalau misalnya yang punya presence di online presence gitu, yang kayak, restoran itu tuh, staffnya tuh banyak banget loh. Maksudnya yang staff yang bergantung, bulanannya, kredit-kreditnya, cicilannya itu sama itu restoran supaya tetep buka. Kalau lo, ini restoran lagi mati-matian, apa, hire nyari orang baru, lagi mau naik, gini terus lo, aduh, bener-bener sebel gue. Makanannya gak enak, gak usah kesini, don't waste your money. Kayak, lu siapa? Kalau gak enak, ini gak usah balik lagi. Banyak kasus begitu-begituan yang lagi rame sebenarnya. Sebelum rendang babi, itu, Restoran Epic. Delivery online. Restoran Epic apaan? Yang udah basi banget, udah lama. Apaan? Yang ditelain restoran yang alba. Itu basi lah, itu basi lah. Tapi maksudnya, lebay lo tau gak sih? Iya. Itu kan menurut lo, atau mungkin kayak mereka kan baru buka, servisnya kalau gak 100% yaudahlah. Dan dimana-mana lo tau, restoran kalau baru buka, namanya juga mereka masih latihan, soft opening coy. Kalau emang ada yang salah, ngomong langsung. Ngomong langsung. Kalau emang ngomong langsungnya dia, si chef atau si manajernya baik, yaudah gak usah balik lagi. Gampang itu. Tidak perlu dihembar-hemborkan ke sosmed. Again, banyak banget yang bergantung. Gue belum lama, gue makan di Alba, it was really good time. The food is nice. Yeah. The food is nice. Ada ravioli warna-warni. Terus itu, delivery online. Oh yang ya. Yang mahal banget, dan ada outlet apa yang hapus semuanya. Cuma jualan akuat. Cuma jualan akuat. Akuat habis, akuat setengah. Tapi, real breaking bread, gak ada di delivery online gitu kan? Enggak. Gak ada karena ya itu. Terus, kalau lo sekalian perhatiin ya guys, buka application-nya, sekarang harganya udah gak make sense semua men. Emang. Gue kemana waktu itu mau pesen gado-gado, 85 ribu. Ya karena kan mereka gini loh, sekarang raksasa siapa? Lo mau ambil delivery ya? Dua doang. Iya kan? G sama G. Crazy men. Jadi mereka kayak suka-suka mereka, memonopoli pasar, menurut gue gak masalah. Lo udah di posisi itu, dan untuk lo di posisi itu juga, lo keluar duit banyak banget gitu kan. Cuma, lo maunya sehat dong, lo gak mau ngerugiin siapapun. Di sini masanya dirugiin, bukan cuma penjual, tapi pembeli juga loh. Dan, si drivernya itu loh. Sekarang kalau misalnya restoran itu memutuskan, untuk gak mau pakai platform itu lagi, drivernya makan apa? Ya jatuhnya kalau pembeli, jatuhnya ya udahlah mereka mungkin kayak, sono langsung, atau telfon langsung untuk take away. Iya dan kita berdua udah cukup pengalaman, banyak restoran, restoran bisnis, di restoran bisnis itu banyak aplikasi yang mau ngajak kerja sama lah. Ini kan delivery online case-nya, kalau yang case-nya yang review makanan itu yang ZZ, ya kan? Terus abis itu ada yang banyak macem lah, sistem reservasi lah apa, yang tidak menguntungkan restoran sama sekali. Banyaknya sih GG. Akhirnya gak ada yang pakai. Emang? Tapi maksudnya gini loh, lu mau bilang gak ada yang pakai juga. Eventually. Penjual ini tetap butuh, sorry aja kayak, lu tuh jahat gitu, lu tahu kita butuh. Gue bilang eventually. Gue bilang. Matinya pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan gitu loh. Cuma sekarang yang masih memutuskan, bukan memutuskan, sekarang yang masih merasa butuh, tuh kasihan banget, karena mereka gak ada pilihan. Karena mungkin penjualannya 90% memang dari platform itu. Betul. Jadi mereka kepaksa, jadi mereka kayak gak make any profit, yang penting jalan aja. Kasian coy. Yep. Jadi down. Sedih ceritanya, cerita sedih. Ya tolong lah yang bertanggung jawab, coba. Gimana ya, mungkin ada serikatnya gitu kan, ada serikat apa, unionnya penjual online, atau misalnya ada yang restoran-restoran bisnis, bisa diomongin supaya bisa bikin sistem yang sama-sama menguntungkan. Kalau gak lama-kelamaan itu nanti, ya mungkin bukan dalam 2-3 tahun ini, tapi lama-kelamaan gak ada yang pake lagi. Emang? Ya, ntar ada yang baru yang lebih menguntungkan, semua shifting ke situ. Pasti. Kalau sekarang kan begitu, ada platform, ini A sama B nih, terus udah mulai, aduh gak worth it nih, itu ya banyak banget, ada fee-nya ini, 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 ini. Ada platform C, buka, lagi burning cash, pindah. Ya, tapi kalau misalnya udah kesan. Ntar ini udah gitu, ada lagi baru, pindah. Oh my God, mau sampai kapan gitu loh. Udah kayak jamur, mati hidup, mati hidup. Yes, exactly. Ya itu dia. Nah, lanjut. Gue kemarin waktu di Jogja, gue ngobrol sama Chef Philippe, tentrem, executive chef. Dia ajak kitchen tour, terus dia bilang, Ray, gue nonton podcast lo yang ngomongin, itu, butter shortage. Oh iya, yang waktu sama KD. Iya, butter shortage itu. Terus abis itu kayak, lo tau gak bakal ada lagi nih, di bulan Agustus? Gak gitu. Ya, gue mana tau? Gue gak ada outlet. Gak pake juga. Gue gak pake istri. Iya. Gak tau gue. Dia bilang, iya, bulan Agustus, ini, butternya akan ngilang nih, dia bilang. Semuanya? Atau certain brand? Certain brand. Oke. Certain brand yang premium, yang dipake semua orang. Iya. Akan ngilang lagi nih gosipnya. Dan kali ini bakal panjang, gue denger-dengar. Jadi gue gak, pada gak tau, bakal kapan ada lagi. Dan dia bilang, dia dari, dia tau itu dari bulan Mei kemarin, sampai sekarang dia udah ngumpulin 700 kilo. Ampus, orang-orang yang dagang. Cash flow-nya ancur, ayo pada numpuk, butter semuanya. 700 kilo, gila. Itu baru satu hotel? Iya, itu ngerusak, ngerusak cash flow lu banget sih, gimana ya? Duitnya belum balik, belum jadi produk, cuma disimpen doang, dan bisa aja cuman isu. Bisa aja ngabisin stok. Kita gak tau ya, bisa aja ngabisin stok lama, nanti September ternyata udah masuk, kan tai. Ya, itu dia. Tapi, lu gak ngerasain gitu. Ini gak kejadian sama lu kan, waktu itu kan, kita podcast akhir tahun. Terus lu bilang, mau nyetok-nyetok, terus abis itu ternyata penjualan turun. Lu gak, gak kejadian gitu. Enggak, lu kejadian kayak gitu. Lu nyetok butter, gak tau ya penjualan turun. Tapi tetep kepake kan butternya. Butter kan gue simpen di freezer, jadi gak masalah, gak rusak. Cuman maksudnya, lu merusak uangan gue aja anjir. Gitu loh. Crazy. Lu mau saranin ke, brand apa untuk kayak mulai, mungkin Nostrala harus mulai nyetok butter. Semua bakery-bakery lah, yang bisa. Tektokan, kalau bisa apa, nyawa freezer. Jalan keluar yang apa sih buat ini, karena maksudnya kita tuh, bergantung untuk pastry, untuk dairy, atau butter, ini kita kan bergantung banget sama, barang import ya. Menurut lu udah saatnya gak sih, lu bisa produksi sendiri? Gila man, produksi butter, dengan kualitas yang baik, itu tidak mungkin. Mazarat bisa bikin keju. Bisa. Mazarat bisa bikin keju. Ya. Memang dia skala kecil, tapi maksudnya, itu dengan satu kepala itu. Iya, Jamie. Gue baru ketemu dia, dia ke event gue ke Jogja, kita ngobrol banyak banget. Dan produknya tuh bagus banget. Oh my God. Gue pernah ikut kelas kejunya, dia habis ya, dan kayak anjir, orang hebat banget. Dia sampai bikin kayak dapurnya itu, di dekat sama gunung, supaya perjalanan dari susu segar, sampai jadi produk akhir tuh, gak terlalu jauh, gak terlalu lama gitu. Dia, gue nanya, lu sampai sebawah mana nih, lu atur? Apakah sampai rumputnya lu atur? Dia bilang kayak, iya, dia bilang gue sampai tanah, yang buat satu sapi makan, sebelum jadi susu, susunya jadi keju, itu dia udah atur, supaya rumputnya tuh yang terbaik, sapinya makan yang terbaik, kayak gitu. Sehingga produk susunya, bagus banget. Bagus gitu, iya. Gue sempat nanya, lu gak butter nih? Terus, iya, on process lah, tapi kan dia emang, he is a cheese person gitu kan, gitu loh. Ya, mustinya bisa sih, tapi I think, yang brand itu, kan waktu itu kita bilang, itu kan kayak dari Tete Sapi Winter kan. Lu mau nunggu, lu mau nunggu, lu mau nunggu, lu mau nunggu, lu mau nunggu winter di, nungguin global warming, sampai, sampai fucked up, di sini dingin gitu, kan gak bisa juga. Tapi maksudnya kayak, kalau ada perusahaan besar, perusahaan susu lokal, banyak. Banyak. Home Town itu kan susunya not bad. Terus, Greenfield? Greenfield, itu dimana si Greenfield, Malang ya? Gue gak pernah tau actually, gue gak tau actually. Tapi maksudnya kayak, lu bisa loh bikin produk lainnya dari situ, terus kalau lu bikin butter. Ada loh, kalau gak salah ada bukan. Mereka bikin butter. Kalau gak salah. Kalau gak pernah tau, tapi gue tau mereka ada di kota. Ada keju-keju gitu. Cuma maksudnya kalau lu ada butter, dan lu punya butter milk, memang sih belum ada permintaannya, tapi kalau lu taro, produk itu di shelf. Gue rasa butter milk mah, banyak men. Pakai? Iya, banyak. Iya kalau di restoran. Iya restoran. Tapi kita ngomongin, kalau hari-hari orang di rumah, yang memang beli Greenfield, untuk minum di rumah. Tapi untuk pakai butter milk itu buat apa? Gak aneh, belum setinggi kayak, oh tiba-tiba dia bikin pancake, kagak gitu kan. Iya, tapi kan butter milk dari butter tuh gak banyak bro. Banyak, justru butternya dikit. Kebalik kali sep. Iya, gak bener kayak, lu kalau dari. Banyak kan butter milk, jadi butter milk guys, sep Jocelyn akan menjelaskan, apa itu butter milk. Ya by product dari pembuatan butter. Jelasin yang detail. Oh iya banget. Selalu. Ya gak sih, gue juga gak tau-tau banget. Maksudnya gue gak ngedalemin banget, cuman dulu waktu gue kerja di Australia, kita butter bikin sendiri. Butter itu kan dari susu, yang natural ya, bawahan susu yang lu, bisa gak sih bikin susu, misalnya gue beli susu apa gitu, fresh milk. Gue belum pernah coba, tapi basically, kalau yang susu udah di supermarket itu, udah pasteurize. Pasteurize dan homogenize. Jadi susu tuh kalau, bakterinya udah gak ada. Mentah, homogenize itu maksudnya, artinya tidak akan mungkin split. Oh gitu. Yes, udah di satunya, berarti udah gak mungkin. Ada stabilizer ya. Ya berarti udah gak mungkin. Padahal kalau lu mau bikin butter, awalnya dari susu, lu harus split dulu, lu punya krim, dan lu punya susu, apa skim milk, bukan skim milk, apa bahasanya low fat milk, mungkin itu. Gue gak tau yang mana lah. Oh skim milk, karena lu skim krimnya, dan lu punya susu di bawah, itu skim milk. Itu kan yang rendah lemak. Dari krimnya nih lu ambil, ya lu mau pasteurize boleh, dan dari situ lu whip, jadi butter boleh. Cuman kalau dulu, yang kita kerjain hari-hari di sana, kita culture, kasih kayak culture gitu lah. Ragi, bakteri, biar asam. Ya lu mau bikin sour cream, sebaiknya kita bikin sour cream dari situ kan, dan baru lu whip, jadi butter. Oke. Dari butter itu, gak banyak, mungkin cuman 30% dari yield krimnya ya, bukan susu ya. Sisanya, airnya buttermilk. Buttermilk, buttermilk ini kita proses lagi, bisa jadi base ice cream. Bisa fried chicken, biasa apa? Bisa buat, ya brining, buat marinade, terus bisa buat jadi, kayak buat masak aja gitu, misalnya pakai stok, lu pakai buttermilk gitu. Oke. Kita punterin aja, biar gak ada sampah lah. Tuh. Ya. Ya udah, jadi gak ada sisanya, atau misalnya dari buttermilk ini, lu mau bikin keju, sebenarnya juga masih bisa. Lo gak tau, mungkin love at ricotta kali ya, dari situ bahasanya. And then lu punya whey lagi, ya wheynya bisa lagi, puterin jadi base ice cream lagi. Wih luar biasa, pengetahuan tentang susunya dalam. Gak ada sampah, gak ada sampah. Gak, tapi itu maksudnya gue bukan, gue ngomong berdasarkan pengalaman, apa yang kita lakuin, di restoran itu, saat itu. Dan kita memang restoran kecil, dan kita seminggu sekali, harus nge-churn butter, untuk semingguan, dan kita supply ke, restoran yang satu grup, yang lain. Gitu. Orang lokal, yang punya perusahaan susu, butter, it's a huge market, kalau kalian bisa provide, good quality butternya. Betul. Ya, it's a huge market, pastry pastry Indo. Dan mahal sih, gue inget itu brand ya, dulu gue balik aja, ya emang udah lama gue balik, tapi kayak 20 ribuan, 200 gram gue inget banget. 20 ribuan, ya kalau sekarang udah 40 ribuan, 60, 60 malah. Lo kalau beli box sama supplier langsung, yang ukurannya 2,5 kilo ya, kalau gak salah. Itu ujung-ujungnya lo dapetnya di 30 ribuan. Terus lo kan juga, waktu itu gue inget ada sempet ada drama, waktu kayak negara Eropa, nge-band produk-produk Indonesia yang base palm oil. Ya. Terus abis itu dibales, gak boleh masuk lo, gitu kan. Jadi harganya tinggi lagi. Gue tuangin Seb. Oh iya iya, nyakitin orang cewek, lo nyakitin kita cewek warga yang gak paham apa-apa, maaf-maaf aja nih. Parah, parah, parah. Oke. Jadi gitu guys, kalau ngomongin makanan, hubungannya banyak macam, ke agama, ke politik, ke hukum. Ya. Cheers, Seb. Cheers. Nah, next, jadi, selain nyari investor, apa plan lo ke depan? Ya itu sih, mungkin gue mau ngejalanin yang barusan, gak kasih tau gue. Kayak, rapiin lah, bikin perusahaan. Yes, that's a good. Terus, portfolio-nya dirapiin. Tapi kadang gue tuh mikir gini loh, kenapa gue gak punya, gak mau punya portfolio. Kan, banyakan itu, klien gue, Dari kenal-kenal? Memang dari kenal-kenal, dari mulut ke mulut. Emang yang sebenarnya itu. Tapi, sistem kerjanya tuh, cuman gue bantu sampai opening. Terus mereka, setelah itu jalan sendiri. Tapi pas, maksudnya sampai opening itu, ya gue udah saranin, lo gak usah pake jasa gue deh, untuk maintain. Kenapa? Karena gue jujur aja, lo tetep butuh orang yang day-to-day. Jalanin operasional. Dan lo kalau udah ngayor orang, yang jatohnya udah bagus, dan gajinya lebih tinggi lah, bahasanya lo jangan ngayor, su-chef lo naikin jadi head chef, atau lo ngayor CDP suruh jadi head chef, lo ngayor head chef, yang memang pengalaman, at least 1-2 tahun sebagai head chef, di tempat sebelumnya. Itu kan gajinya gak murah, tapi itu lebih sustainable, mungkin lo ngeliatnya kayak, aduh mahal banget ya gaji mingguannya, tapi dibanding lo harus, bayar gue bulanan, terus gue juga gak akan datang tiap hari, disitu kan gak akan kekontrol. Iya, tapi itu kan bisa diomongin di depan saya, di asal kontraknya rapi, jadi kayak misalnya, karena ada beberapa perusahaan konsultan kan, nanti kan customer tinggal milih, oh si saya Jocelyn bagus, harga gak terlalu tinggi, tapi dia cuma sampai opening nih, kalau yang ini harga mahal, tapi lanjut, kan nanti dia milih aja. Iya enggak, maksud gue tuh gini loh, karena, dimike, dimike, dimike. Karena gue sudah menyarankan, gak usah, pakai jasa gue untuk maintain, yang penting lo tuh udah, bentuk timnya tuh yang solid, yang rapi, yang memang orang-orang punya pengalaman. Nah setelah itu kan gue udah lepas dong, walaupun awalnya pakai menu gue. And then kalau misalnya, kita ngomong joroknya deh, gak bertahan, gak bertahan as in kayak, makanan yang gue bikin, gak sesuai dengan apa yang gue kasih, coba awalnya, karena ini udah beda tangan, beda rasa, beda preference rasa. Terus nanti ada komen-komen gak jelek, nanti dibilang, klien gue, eh misalnya jasa gue tuh jelek. Ya, that's the thing about, being consultant dong. Ya. Ya itu lo gak bakalan bisa itulah, kayak misalnya, jangan kan gitu, kalau gue, gue selalu monitoring. Oke. Konsultan klien gue, gue akan selalu monitoring, minimum satu bulan. Oke. Jadi kan, biasa kontrak tiga bulan kalau gue. Iya gue juga tiga bulan sih. Nah satu bulan itu, draft menu, food testing buat owner, blablabla, satu bulan training, satu bulan monitoring. Iya. Kalau gue, gue udah jagain, satu bulan. Dan gue udah bilang, begitu gue abis kelar training, lo jangan expect gue masak lagi. Iya. Gue bukan chef lo, gue konsultan. Iya. Chef lo yang harus masak, gue monitoring, gue akan bilangin dia gitu, udah lah. Tapi kan ada gue jagain kan. Iya. Nah, more often than not, itu, begitu gue gak ada, gue dan tim gue cabut, mundur, mundur, chefnya ada yang, misalnya resign, ada yang, kalau resign kayak gimana sih, ini orang lo gitu, awal-awal, orang lo langsung cabut nih, gini-gini, lo mau tarik lagi ya, gak bisa, gue bilang, ah ini kagak. Iya. Makanya gue. Oh lo yang naruh orang lo, gue gak pernah naruh. Dulu, dulu awal. Makanya abis itu, gue sistemnya, gue bantuin interview. Gue gak mau, ada orang gue jadi full time staff, takutnya ada kayak gitu lagi gitu. Terus abis itu udah monitoring, more often than not, kalau gak dijagain sama ownernya, atau apa, ownernya lepas tangan banget gitu, segala macem ya, hancur lah operation. Pasti. Oh, wah sih rey gak, gak bener nih gini-gini. Omongan circle itu, kalau emang orang yang begitu, ya. Gini loh, masalahnya orang yang, mau buka usaha itu, harus punya pemikiran bahwa, ini restoran lo ini toko. Kita ngomongin simple toko. Toko lo gak dijaga, pasti ambur adul. Iya. Hancur lah, anaknya males lah, ada yang nyolong lah. Simple deh. Gitu, mau lo udah memfasilitasi, lo udah memberi, semua kewajiban mereka gitu, tapi kalau dimana mereka liat ada celah, ada peluang yang mereka akan lakuin. Betul, ya karena, kalau kata Bang Napi kan, ya dimana ada, gue gak tau. Bukan karena, kejahatan terjadi, bukan karena niat, lakunya, tapi karena adanya, kesempatan. Ya itu, waspadalah, waspadalah. Itu, cuma mereka tuh, lebih kayak mikir, mungkin karena mereka, punya duit itu, mungkin makanya udah second generation, terus kayak mereka ngeliat bokapnya, kayak bokap gue udah jarang ke kantor, apa bla 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 gitu kan, kayak bokap gue masih make a lot of money. Lo harus liat dong, bokap lo hire siapa disitu? Direkturnya, CFO nya, itu semua profesional loh. Dimana karyawannya di bawah, kerja tuh punya direction. Tapi lo disini, lo punya restoran, yang baru, umurnya bahkan belum 3 bulan, lo udah punya impian, kayak gue tiap hari, mau jalan-jalan, tapi duit gue tetap masuk. Terus lo juga hiringnya, masih pelit, yang kayak, ngapain gue bayar dia segini, kalau gak bisa bayar yang segini. Gila gue sebelumnya, enggak, kalau konsultan ya, klien-klien mayoritas klien, kan gue udah bayar lo segini, buat konsultan. Masa gue harus bayar chef, yang gajinya 10 juta sih? Iya. Kayak gitu? Oh ya iya, karena chef gajinya segitu, dan gue di bulan ketiga, gue cabut. Lu bilang kayak gitu, harus dijelaskan. Atau lo mau bayar gue jadi chef lo, tapi segini, gitu kan? Gak mau juga. Yaudah, makanya ini ada opsi yang lebih baik. Lo hire head chef, lo jangan hire konsultan, untuk sebagai full time chef lo. Ya itu, dan akhirnya kayak, ya yang level, yang gajinya misalnya, 5-6 juta, gak ada. Ya ada. Ada, ada banget. Tapi, tidak sesuai standar. Iya, lo belum nyampe level itu, maksudnya, lo nge-hire CDP, yang biasa kontrol satu seksion, terus sekarang jadi, diharus kontrol satu dapur. Iya, gak bisa. Belum nyampe, ya kecuali lo buka kayak, ya gue buka warung aja deh, gue gak perlu yang kayak gitu, ya silahkan. Tapi kan lo bukanya, misalnya restoran, yang dimana komen-komen orang tuh kayak, Restoran lifestyle gitu. Rempong banget, kayak detail-detail kecil, tuh harus diperhatiin gitu. Maksudnya, gue mah jujur aja, even yang levelnya udah kayak kita, kadang kita miss. Ya kan, kita banyak kayak skip hal-hal kecil. gimana orang yang gak pernah ngejalanin lo, terus lo harus bikin mereka kayak, harus super, maksudnya lo nyala-nyalahin orang, kayak performance lo gak bagus, padahal memang lo tau, memang mereka belum nyampe level itu. Ya kan, lo set yourself up to the failure gitu, kayak, udah siap gagal deh kalau kayak gitu. Maksudnya, gak akan bertahan lama, restoran lo orang yang serius aja. Iya, kadang-kadang tidak bertahan. Iya. Satu dan lain-lain. Karena memang F&B tuh gak segampang gitu, gue gak tau kenapa banyak banget orang mau bikin F&B, orang ngerasa tuh kayak, F&B tuh kayak, gila gampang banget nyari duitnya. Kayaknya enggak loh, banyak banget hidden cost yang, orang gak ceritain ke lo gitu. Lo, lo misalnya omset restoran lo ya guys, misalnya 1M deh, gitu. Bukan 1M masuk duit lo loh, akhir bulan gila, paling itu kalau lo dapet dari 1M, lo dapet 200 juta aja. Itu udah bagus banget ya. Dapet 10% bersih aja. Itu udah bagus. Apalagi di jaman sekarang gitu kan. Iya. Ya food cost lo, udah gak mungkin 30%. Oh jaman sekarang rada impossible 30%. Kita ngomong 45 deh sehatnya. Damn, seriusan sekarang? Kita ngomong 45, gimana kayak, iya kalau lo misalnya 30%, silahkan lo jual, tapi orang gak akan balik lagi. Orang ngerasa kayak, makanannya kecil harganya segini. Iya. Dimana harga bahan lagi naik-naiknya loh. Iya. Iya kan? Terus, karyawan lo. Sekarang lo mau punya karyawan yang levelnya di bawah, tapi lo punya 5, atau levelnya di atas, and then lo cuma punya 3. Gue sih 3. Mendingan gue punya 3. Efisien, semakin banyak karyawan, semakin banyak drama. Dan lo gak pusing. Dan lo gak pusing operation juga. Benar. Terus belum sewa. Belum sewa. Belum rusak-rusakan. Bikin produk gagal. Lost and breakage. Yes. Komplimen buat temen-temen lo yang datang ke restoran lo. Saya temennya Chef Jocelyn yang punya tempat. Dizat keluar. Sebenernya kalau misalnya masih komplimen, gue merem. Tapi minta diskon itu agak anjing. Atau minta air putih gratis. Padahal restoran itu. Minta air putih gratis. Oh gila banyak banget temen nyokap gue. Anjir. Malu-maluin. Eh saya tantunya. Padahal kayak kagak ada hubungan darah. Saya tantunya Chef Jocelyn. Kenapa kita bayar air? Enggak kita pakai air yang galon aja. Gak usah pakai air botolan. Aduh malu-maluin banget. Cuman kayak. Coy restoran tuh gak make money dari makanan. Dari minuman. Dari minuman. Apalagi yang non-alkoholic drinks. Iya kan kayak maksudnya. Kese. Mungkin modal lo seribu. Lo jual 30. Lo gak usah ngerasanya tuh mahal. Karena makanan tuh tipis banget gitu loh. Iya. Iya. Lu di restoran gue minta nasi gratis. Ini restoran Indo gila. Minta nasi. Saya makan di restoran ini. Nasinya free flow. Iya. Rumah makan kali. Bukan restoran. Iya balik kesana. Iya silahkan. Gue gak maksa lu kesini. Maksudnya. Kita butuh mereka lah. Kita butuh mereka. Tapi lu juga harus sadar. Kalau lu gak support kita. Kita gak akan disini lama. Kita bakal segera gulung tikar gitu loh. Karena kita making money dari nasi yang harga 15 ribu. Dan estate tawar yang harga 30 ribu loh. Kita gak making money dari harga brisket yang 180 ribu. Iya. Exactly. Waduh Chef Jocelyn. Panjang nih ngomongin. Iya padahal kita kayak ngomongin apa sih. Udah basi banget. Tapi bacotnya panjang. Gak penting. Terima kasih banget sekali lagi. Buat availability-nya. Iya. Super sub. Kita ada beberapa list super sub gitu loh. Kalau misalnya cancel. I really appreciate it. Gak masalah. Thank you. Sukses buat Breaking Bread. Guys. Pesan roti. Support chef kita nih. Real Breaking Bread. Ada di Instagram. Dan Instagramnya. Instagram lu apa? Jocelyn Tan. Jocelyn Tan. Itu untuk klien-klien konsultan. Dan juga potential investor. Iya. Oh iya. Nanti Breaking Bread. Nah tuh lu lupa. Lu lupa. Lu lupa ngomongnya. Gua mau numpang iklan. Lu lupa. Padahal dari awal udah ngomong. Ngomong. Tapi nanti di postnya nanti ya. Ya enggak. Gua jadiin awal-awal. Di awal-awal jadiin highlight. Tapi nanti. Satu minggu sebelum acara lah. Biar gak basi. Kecepetan banget atau enggak. Iya Chef. Iya. Jadi nanti Breaking Bread. Bakal pop up. Collab. Bareng sama Cold Moon. Di Dharma Wangsa. Nice. Di story mereka. Itu minggu ketiga dan minggu keempat. Sorry. Bahasanya tuh bukan gitu. Weekend ketiga dan weekend keempat. Bulan Juli. Jadi Sabtu minggu. Minggu ketiga. Gua gak tau tanggal. Dan Sabtu minggu. Minggu keempat. Bentar. Kalender berapa coba? Sabtu minggu. Coba buka kalender guys. Oh my God. Ya gue cuman tau itu doang. Karena gue requestnya itu. Karena kan gajian apa. You definitely need a new partner guys. Jocelyn. Laku dianturin. Enggak partner gue udah tau. Cuman gue gak. Berapa tim? 23, 24 dan 30, 31 Juli. Di? Di Coldmoo Dharma Wangsa. Oke. Gateng main. Nanti ada admin Rais sama ada gue Mother Baker di sana nongkrong. Bagi yang penasaran kita mukanya kayak apa. Kelakonnya kayak apa. Selama ini cuman chat-chatan di DM atau WA. Langsung ketemu aja. Jajan. Jangan lupa harus jajan. Kita ramaikan guys. Di Coldmoo Dharma Wangsa. Betul. Ih mantap. Sukses eventnya. Safe Jocelyn. Thank you. Thank you sekali lagi. Sukses The Breaking Bad. Dan konsultannya semoga dapat partner yang tepat. Amin. Yes. And thank you guys. Buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita sama Chef Joe Selintan. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram seperti biasa. Cek di Regensen Radio buat updates-updates-nya. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.